Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 12 Dalam keadaan yang betapa buruknya, Chow Liu Hiang senantiasa optimis dan penuh harapan Dia seperti tidak pernah kenal apa artinya putus harapan Akan tetapi kata-kata tak dapat hidup lama kini justru keluar dari mulutnya Tak dapat hidup lama? Mengapa tak dapat hidup lama tanya peralak dengan terkesiap? Lautan seluas ini, kita tak memiliki peralatan apapun, tidak punya peta, tidak ada kompas Entah di mana ada pulau dan di mana letak daratan, kata Chow Liu Hiang Sebelum dia meninggalkan kapal ini, lebih dahulu dia membinasakan semua kelasi Tujuannya untuk membuat kita menghadapi jalan buntu Tapi kita akan dapat putar haluan kembali ke arah semula, ujaroh Tihua Kapal ini cukup besar, kata Chow Liu Hiang dengan menyesal Meski Tio Sam mahir ilmu pelayaran, sedikit banyak aku pun paham Tapi dengan tenaga kami berdua betapapun sulit untuk mengendalikan kapal sebesar ini Apalagi, apalagi apa selauh Tihua Persoalan yang paling gawat adalah air minum dan perbekalan Itu tidak menjadi soal, selauh Tihua sebelum lanjut ucapan Chow Liu Hiang Tadi sudah ku periksa di bagian dapur sana, air dan makanan tersedia cukup, jika tidak salah dugaanku Ting Hang pasti tidak meninggalkan barang-barang itu, ucap Chow Liu Hiang Oh Tihua jadi melengak, segera ia memutar tubuh dan berkata Akan kulihat lagi ke sana bisa jadi dia lupa, tidak perlu dilihat lagi dia tidak lupa Seru Eng Ban Li Seketika Oh Tihua mematung di tempat seperti terpaku Waktu mencari orang, tutur Eng Ban Li sambil menghela nafas panjang Kulihat gentong air di sana sudah dihancurkan seluruhnya Satu cangkir pun tidak ketinggalan, dan makanannya tanya Oh Tihua Makanan memang masih utuh, sebab dia tahu mati kehasan jauh lebih cepat mati daripada mati kelaparan Malahan jauh lebih menderita, kata Eng Ban Li Apa alangannya jika tidak ada air minum tiba-tiba Kim Leng Chi ikut bicara Air laut begini banyak, diminum selama hidup juga takkan habis Nona ini benar-benar masih hijau dan sama sekali tidak paham seluk-beluk orang hidup Tentu saja semua orang merasa geli, hampir saja Oh Tihua terbahak-bahak Sebaliknya Kim Leng Chi lantas mendelik Omelnya, apa yang kau gelikan? Memangnya aku salah omong Oh Tihua menahan ketawanya dan menjawab Omonganmu memang benar, sangat benar Ia merandek sejenak, lalu menyambung pula Dahulu ada seorang raja yang sangat tarif Suatu hari beliau melakukan inspeksi kota Dilihatnya sebagian besar penduduk kota hampir mati kelaparan Beliau menjadi heran dan bertanya apa yang terjadi? Maka pembesar setempat lantas melapor bahwa karena musim kemarau yang panjang Panen terganggu, maka rakyat tak dapat makan nasi Seng Raja bertambah heran dan bertanya jika tak ada nasi Mengapa tidak makan daging babi atau daging sapi dalam keadaan demikian Masih ada orang sempat mendungeng kecuali Oh Tihua mungkin sukar dicari orang kedua Kim Leng Chi tampak terbelalak mendengar cerita Oh Tihua itu Agaknya dia belum lagi paham kiasan ceritanya Melihat Kim Leng Chi sedemikian polos, dengan tersenyum yang Ban Li menjelaskan Air laut terlalu asin dan tak dapat diminum Jika diminum bisa jadi akan tumpah-tumpah dan juga menjangkitkan penyakit lain Muka Kim Leng Chi menjadi merah Ia mengigit bibir dengan rasa malu Baru sekarang ia menyadari kedangkalan pengetahuan umumnya Mendadak ia berteriak, Hi, lihat Apa itu waktu semua orang memandang ke arah yang ditunjuk Kiranya di pojok sana ada sebuah kopor warna hitam Itulah kopor milik Kau Cu Tiang yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi Oh Tihua mendahului memburu ke sana Koper itu terus dijenjing dan diperiksanya dengan teliti Katanya kemudian Betul, inilah koper Kau Cu Tiang Koper itu tidak pernah lepas dari tangannya dan dipandang lebih penting daripada nyawanya Mengapa sekarang ditinggalkan di sini Ujar Tio Sen Jangan-jangan koper itu sudah kosong Kata Pekla Oh Tihua mengangkat koper itu dan berkata Tidak kosong, berat sekali Rasanya sedikitnya ada ratusan kati Pertama kali kulihat dia Memang sudah timbul rasa heranku Apa isi koper yang selalu dibawanya kian kemari ini Mengapa dia pandang koper ini sedemikian penting dan berharga Tio Sen tertawa Lalu melanjutkan Tapi sekarang tanpa membuka kopernya juga dapat kuterka Apa sebabnya Oh, bilakah kau pun berubah pintar Tanya Oh Tihua Tio Sen tidak menghiraukan ajakan Oh Tihua Ia berkata pula Isi koper ini pasti barang berharga hasil rampokannya Makanya dia pandang koper ini sedemikian penting Seketika mata Pekalak terlihat Segera ia pun menjulurkan tangan hendak memegang koper itu Tiba-tiba Chow Liu Hiang tertawa dan berkata Mungkinkah salah terka Masa salah terka tanya Tio Sen Jika koper ini berisi harta benda yang tak ternilai Biarpun kau cuti yang lupa membawanya kabur Tentu Ting Hang takkan lupa Ujar Chow Liu Hiang Betul, jika tidak membawa harta benda itu Hakikatnya dia tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke sarang emas sana Kata Eng Ban Li Perlahan-lahan telak menarik kembali tangannya Mukanya menjadi rada merah Oh Tihua melirik Tio Sen sekejap Katanya tertawa Huh, kukirakah sudah pintar Rupanya masih tetap goblok Tio Sen balas melototinya dan menjawab Baik, coba kau terka Apa isi koper ini aku tidak dapat menerkanya Juga tidak perlu terka Jawab Oh Tihua Koper berada di tanganku Asalkan kubukakan lantas Tahu segalanya koper itu ada gemboknya Gembok yang kuat dan idah buatannya Oh Tihua bergumam Jika koper saja ditinggalkan di sini Mengapa kuncinya tidak ditinggalkan sekalian Segera ia bermaksud membuka gemboknya Tapi mendadak berhenti Ucapnya dengan tertawa Kan ada seorang panglimanya Tukang copet Untuk apa aku bersusah Payah Cio Liuhi yang tahu dirinya Yang dimaksudkan Oh Tihua ia tertawa Koper diterimanya Lalu diperiksanya dengan teliti Sejenak kemudian Barulah ia berkata Gembok ini buatan Tio Moacu Digang kunci di Pak Hia Aku pun belum tentu sanggup membukanya Bolahkah aku coba membukanya Tiba-tiba Pak Alak berkata Betapapun dia merasa Sang fi jika koper itu diserahkan kepada orang lain Hendaklah engkau hati-hati sedikit Kata Cio Liuhi yang Ada sementara koper yang dipasang pegas Dan alat rahasia lain yang dapat Membidikan panah beracun Asap berbisa dan sebagainya Pada hematku Kalau bisa janganlah membukanya Pak Alak tertawa katanya Toh kita sudah menghadapi jalan buntu Apa alangannya Kalau menyerempet bahaya sedikit Dengan tangan kiri Memegang koper Tangan kanan segera melolos Sebila belati mengkilap Dari laras sepatunya Sekali pandang saja Orang akan tahu Belati ini pasti senjata maha tajam Oh tihoa yang pertama Tidak tahan dan berseru memuji Pisau bagus Teglak tampak bangga Ucapnya Ini hadiah dari hem tayuci yang kun konon Adalah benda berumur ribuan tahun Selagi ia hendak memotong gembok Dengan belatinya Sekonyong-konyong sikunya Diangkat orang perlahan Tahu-tahu koper itu Sudah berpindah ke tangan Cio Liuhi yang Air muka pek alak berubah katanya Apa Hiang Sui? Biasanya Hiang Sui sangat hati-hati Dalam setiap urusan Turuti kata-katanya Pasti tidak salah Demikian Eng Ban Li memotong ucapan pek alak Maka pelak tidak berkata lagi Namun sikapnya jelas kelihatan penasaran Cio Liuhi yang lantas berkata pula Kukira tidak mungkin mereka meninggalkan koper ini Tanpa sebab Karena itulah sekalipun kita ingin melihat isi koper Juga perlu berhati-hati Sembari bicara ia menaruh koper itu di pojok kejauhan sana Apakah Cio Hiang Sui mahir bermain sulap Dan dapat membuka koper dan jarak jauh jengek pek alak Cio Liuhi yang tersenyum Katanya Bolehkah ku pinjam pisaumu itu pek alak Tampak ragu-ragu Tapi akhirnya belati itu pun disodorkan kepada Cio Liuhi yang Perlahan Cio Liuhi yang merabah matu belati itu Ucapnya dengan gegetun Benar-benar senjata pusaka yang maha tajam Begitu kata-kata terakhir terucapkan belati itu pun disambitkan Sinar perak berkelebat krek Gembok di atas koper dengan tepat terpotong putus Terkesiap juga pek, klak, serunya tanpa terasa Bagus, baru saja dia berucap satu kata mendadak Terdengar pula suara letusan yang menggelegar seluruh kabin tergetar hingga bergoyang-goyang Koper hitam itu ternyata sudah meledak Badan kapal seketika berlubang karena ledakan itu air laut segera pula membanjir masuk Pek alak melongo kaget keringat dingin memenuhi dahinya Coba kalau tadi dia membuka koper itu saat ini tubuhnya pasti sudah hancur lebur menjadi abu Dengan gemas Sohti Hoa memaki, keparat, Jahanam apakah dia khawatir kematian kita tidak cukup cepat Dia ingin memaki pula, tapi sekarang waktu untuk memaki orang pun tiada lagi Air laut telah menggenangi tempat mereka berdiri hingga batas dengkul, bahkan masih terus naik Lekas mundur, naik ke geladak, seru engbali Dalam waktu singkat, kapal ini akan tenggelam ke dasar laut Apa gunanya ke geladak ujar Tio Sam menyengir? Keji amat hati keparat itu, maki Oh Tio Hoa pula dengan gemas Sampai-sampai sampan itu dibawanya kabur, tampaknya dia lari dengan menumpang sampan Itu pun termasuk dalam rencananya, ujar Tio Sam dengan gegetun Ya, perhitungan orang itu boleh dikata sangat rapi, sungguh membuat orang merasa kagum, kata Eng Ban Li gegetun Sesudah koper itu meledak Chow Liu Hiang hanya berdiri saja di situ seperti juga melenggong kini mendadak ia berkata Tapi dia tetap salah hitung sesuatu, salah hitung apa tanya Oh Tio Hoa cepat Peti mati jawab Chow Liu Hiang Memang betul peti mati itu mirip sebuah sampan Dengan cepat ke enam peti mati itu digotong ke atas geladak Lalu diturunkan ke laut Kebetulan enam orang enam peti mati terbagi dengan rata Berduduk di dalam peti mati dan menyaksikan kapal itu tenggelam dengan perlahan-lahan Perasaan demikian kecuali mengalami sendiri mungkin sukar dirasakan orang lain Maka tidak lama kemudian, lautan lepas sejauh pandang Metul tak bertepi itu hanya tersisa enam peti mati dengan penumpangnya saja Pemandangan ini bila tidak disaksikan dengan metu kepala sendiri mungkin sukar dibayangkan siapapun Mendadak Oh Tio Hoa tertawa, katanya, ke enam peti mati ini sebenarnya hendak digunakan untuk mengakhiri kematian kita Siapa tahu sekarang malah menyelamatkan jiwa kita Tio Sam juga tertawa, katanya Anehnya dia seperti khawatir kita berjubelan Maka setiap orang disediakan sebuah Ya, mimpi pun dia tidak pernah membayangkan hal ini Seru Oh Tio Hoa dengan tertawa Kuharap kelak akan bertemu lagi dengannya dan akanku beritahukan apa yang terjadi ini Ingin kulihat bagaimana perubahan air mukanya, kata Tio Sam Tidak perlu lihat juga dapat kubayangkan air mukanya pasti sangat lucu Seperti menyengir dan juga seperti menangis Tuka Soh Tio Hoa Pek lak memandangi mereka dengan melenggong Laut seluas ini dan tidak dapat membedakan arah kapal Sudah tenggelam makan minum tiada lagi jalan satu-satunya Sekarang cuma menanti ajal di dalam peti mati Tapi kedua orang itu terfakta masih dapat bersendal gurau dan tertawa Seakan-akan apa yang terjadi ini sangat lucu bagi mereka Pek lak benar-benar rada bingung Ia tidak tahu bahwa seseorang asalkan masih dapat tertawa ini Tandanya dia masih mempunyai semangat dan gairah Seseorang kalau masih punya semangat dan gairah Maka dia pasti dapat hidup terus Disinilah letaknya kekuatan mereka Inilah keunggulan mereka dari orang lain Mendadak Chow Liudhi yang mengangkat beberapa ikat tali dari peti mati dan berseru Jika kalian sudah cukup bergurau sekarang Lekas berdaya mengikat ke enam peti mati menjadi satu Lautan seluas ini betapapun kita tak boleh terpencar Hah, sempat juga kau membawa talinya Sungguh rapi pemikiranmu Jawablah T. Hoa dengan tertawa Tapi apapun gunanya tutup peti mati ini Mengapa kita harus membawanya Tanya Tio Sen Lewat lohor nanti Sinar matahari sangat terik Kita tidak punya air minum Bila kepanasan Mana tahan lagi Kata Chow Liuhi yang Maka tutup peti mati Dapatlah kita tutupkan dan tidurlah kita di dalam peti mati Mau tak mau pelak menghela nafas gegetun Ucapnya, Kere berpikir Hiang Suwe benar-benar sangat rapi dan sukar dibandingi orang lain Sekalipun Ting Hang berhati keji dan pintar mengatur perangkap Tapi masih selisih satu tingkat Jika dibandingkan dengan Hiang Suwe Sampai di sini barulah dia mengagumi Chow Liuhi yang Kutu busuk tua ini memang bukan manusia Sampai aku pun rada-rada kagum Oh T. Hoa juga merasa gegetun Tak peduli siapapun juga Lambat atau cepat Akhirnya pasti akan kagum kepada Chow Liuhi yang Dalam keadaan luar biasa baru dapat dilihat Keluar biasaan Chow Hiang Suwe Eng Ban Li ikut bicara Pada detik yang paling gawat antara mati dan hidup baru lap Diketahui bahwa Chow Hiang Suwe tetap Chow Hiang Suwe Betapapun tak dapat ditandingi oleh siapapun juga Chow Liuhi yang sendiri hanya duduk termenung saja Apa yang dikatakan mereka seolah-olah tak didengarnya Hanya satu hal yang sedang dipikir Chow Liuhi yang Yaitu Kere bagaimana dapat menginjak daratan lagu dengan hidup Lautan seakan bersambung dengan ujung langit Siapa pula yang tahu di mana letak daratan yang diharapkan Seng Surya baru saja menyingsing di ufuk timur sana Air laut berkilauan karena sinar matahari yang gemilang itu Oh T. Hoa kucek-kucek matanya Ucapnya sambil menyengir Tampak nefah jiwa kita tidak perlu diserahkan kepada air laut Nasibku biasanya tidak jelek bisa jadi air laut akan membawa kita ke daratan Tio Sen menghela nafas Katanya Coba kalian lihat Orang ini belum lagi tidur Sudah mimpi lebih dahulu Mimpi Oh T. Hoa jadi mendulik Memangnya tidak mungkin terjadi Sudah tentu tidak mungkin Kata Tio Sen Sebab apa tanya Oh T. Hoa Pertanyaannya itu secara tidak langsung ditujukan pada Chow Liuhi yang Sebab ia tahu Tio Sen takkan memberi jawaban Paling-paling memakinya lagi Maka berkatalah Chow Liuhi yang Air laut tidak sama dengan air sungai tidak mengalir ke suatu jurusan tertentu Sebab itulah bila kita cuma berduduk saja tanpa bergerak Biarpun tiga bulan lagi kita tetap akan terapung di sekitar sini Untuk sejenak Oh T. Hoa melenggong Katanya kemudian Lalu, apa yang harus kita lakukan Air laut tidak bergerak Terpaksa kita sendiri yang harus bergerak Ujar Chow Liuhi yang Bergerak kera bagaimana Tanya Oh T. Hoa pula Tutup peti mati ini masih ada gunanya Yakni dapat kita manfaatkan sebagai pengayuh Kata Chow Liuhi yang Selain Nona Kim Sekarang kita berlima harus bekerja keras Mengapa aku harus dikecualikan Teriak Kim Leng Chi Chow Liuhi yang tertawa dan tidak menjawab Oh T. Hoa tidak tahan Ia berkata Sebab kaum perempuan Terhadap perempuan dia suka memberi servis istimewa Kim Leng Chi melototinya sekejap Tanpa bicara lagi ia mendahului Angkat tutup peti mati terus mulai mendayung Oh T. Hoa melirik Chow Liuhi yang sekejap Katanya dengan tertawa Haha, tampaknya sekali ini kau telah salah jilat Ada sementara perempuan merasa dirinya terlebih unggul dari lelaki Maka seharusnya kau perlakukan dia seperti lelaki Cuma saja, dengan hambar ia menyambung Jika ada orang disuruh hidup nikmat dan tidak mau Maka sekalipun orangnya mengaku pintar pasti juga sangat terbatas Tampak Kim Leng Chi hendak meraung pula Pek lak menyela Nona Kim adalah ksatrianya kaum wanita Tidaklah pantas jika kita pandang dia sebagai perempuan biasa Baiklah jika demikian kita bernam dapat dibagi menjadi dua regu Kata Chow Liuhi yang Nona Kim, Paheng dan Molo Sian Sing satu regu Kemudian aku, Tio Sam dan Siow Oh akan menggantikan kalian Mendayung ke arah mana tanya Pek lak Chow Liuhi yang berpikir sejenak Lalu katanya, Tenggara Pek lak merasa heran Tanyanya pula, arah Tenggara ini akan menyongsong sinar matahari Sangat silau, mengapa tidak menuju barat laut saja? Apalagi kita akan datang dari arah sana Di sebelah sana pasti ada daratan Tapi kapal kita sudah berlayar dua hari dan baru sampai di sini Jawab Chow Liuhi yang Dengan kekuatan kita sekarang jelas tidak mampu mendayung pulang ke sana Tapi Tenggara, belum lanjut ucapan Pek lak Cepat Chow Liuhi yang memotong Konon di daerah Tenggara sana banyak terdapat pulau-pulau kecil yang tak dikenali namanya Apalagi jurusan ini banyak dilalui kapal dagang yang menuju ke negeri timur sana Kepulauan Okinawa Jepang sekarang Apabila kita bisa bertemu dengan sebuah kapal atau mendarat di suatu pulau kecil Tertolonglah kita, Pek lak berpikir sejenak Ucapnya kemudian dengan menyesal Ya, Chow Yang Sue memang jauh lebih cerdik daripada aku Kembali aku tunduk dan kagum padamu Tutup peti mati itu sudah tentu sangat berat dan sangat makan tenaga Mestinya tidak cocok digunakan sebagai pengayuh Syukur mereka adalah tokoh kelas tinggi dunia perselatan tenaga Mereka pun jauh lebih kuat dan orang biasa Serentak tiga orang mendayung sekuatnya rakit yang terbuat dan enam buah peti mati itu Ternyata dapat laju dengan cukup pesat Yang paling giat mendayung adalah Kim Leng Chi Nyata dia sengaja hendak memperlihatkan bukti kepada Oh Ti Hoa Bahwa perempuan bukanlah kaum lemah seperti disangkanya Pandangan Pek lak tidak pernah meninggalkan diri si Nona Dengan tertawa ia berkata Tampaknya dalam segala hal Nona Kim tidak kalah daripada kaum lelaki Bahkan boleh dikata lebih unggul Oh Ti Hoa berbaring di dalam peti mati dengan memejamkan matanya dengan santai Dia memang cekatan Cuma, perempuan yang tak berpecus Jelas membuat pusing kepala kaum lelaki Perempuan yang terlalu cekatan juga sama memusinkan bagi lelaki Ucapan Oh Ti Hoa ini beralasan Pada umumnya, lelaki memang suka menonjolkan diri di depan kaum wanita Sebagai pelindung dan selalu kaum kuat Terkadang meski di mulut mereka mengomeli kaum perempuan Dan dikatakan tak becus padahal di dalam hati Diam-diam mereka senang Sebab itulah perempuan yang pintar selalu akan berlagak lemah di depan kaum lelaki Dengan demikian segala sesuatu biar dikerjakan saja oleh kaum lelaki Sekali ini ternyata Kim Leng Chi tak mendelik dan muring-muring Maklum ia sedang kepayahan Tenaga untuk muring-muring saja rasanya tidak ada lagi Tangannya sampai melepuh Sakitnya tak terkatakan lengannya juga kemeng dan pegal Kakku rasanya meski dia tetap mendayung dengan menggerget Tapi gerakannya jelas sudah mulai lambat Sungguh malang si nona jelita ini biasanya di rumah Di sanjung puji makan minum selalu diladani Bilakah dia pernah bekerja keras seperti sekarang ini Sejak tadi Oh Ti Hoa selalu melirik pada si nona Sekarang mendadak ia melompat bangun Dan katanya sudah waktunya bergilir Bukan pelak melirik Kim Leng Chi sekejap Ucapnya tertawa baiklah Memang sudah waktunya bergilir Aku sudah lelah eng Ban Satui memandang peklak lalu Dipandangnya Kim Leng Chi sorot Matanya menampilkan senyuman Tapi rada sedih Sebagai orang tua yang sudah kenyang asam garam kehidupan manusia Matanya sudah terlalu banyak melihat Tentu saja ia dapat merabah hati para muda-mudi ini Yang menggirangkan dia adalah pandangan peklak Selamanya sangat tinggi Tak tersangka sekarang dia dapat jatuh hati Yang dikhawatirkannya ialah hasrat peklak ini Akhirnya mungkin akan menemui kegagalan Sebab ia melihat juga Biarpun Kim Leng Chi sedang marah-marah dan mendeliki Oh Ti Hoa Tapi sorot matanya itu sangat berbeda Daripada waktu memandang orang lain Ia paham, benci, dan cinta perempuan sukar dipisahkan Setelah bergilir, tutup peti mati yang berada di tangan Chow Liu Hiang Oh Ti Hoa dan Tio Sam itu lantas banyak berbeda Seketika rakit kegabungan enam peti mati itu meluncur dengan cepat laksana sebuah perahu gesit Kim Leng Chi duduk dengan kepala tertunduk Dipandangnya tangan kiri yang putih halus itu kini berubah menjadi merah melepuh Pandang punya pandang air matanya lantas berlinang Tapi siksaan ini adalah kehendak sendiri Siapa yang mesti disesali? Terpaksa ia harus menelan kembali air matanya Oh Ti Hoa seperti tidak memperhatikan si Nona Ia bergumam, perempuan tetap perempuan dan tetap berbeda daripada lelaki Paling tidak tangan pasti lebih halus daripada tangan lelaki Makanya kalau seorang perempuan menganggap dirinya sama seperti lelaki itu Berarti dia mencari penyakit sendiri, mendadak pelak melonjak bangun, serunya sambil melototi Oh Ti Hoa Bicarakan juga sangat makan tenaga mengapa Oh Heng tidak hemat tenaga untuk mendayung Oh Ti Hoa Hanya tersenfum hambar sama sekali, ia tidak menggubrisnya Pek lak menjadi kikuk sendiri, makanya menjadi merah Ia berpaling dan berkata kepada Kim Leng Chi Janganlah Nona marah, ocehan orang sebaiknya jangan kau guberis Ucapan Pek lak ini sebenarnya bertujuan baik Siapa tahu Kim Leng Chi mendulik, teriaknya dengan dengis Ku guberis ocehan orang atau tidak, peduli apa denganmu Kenapa kau ikut campur urusan orang lain Pek lak jadi melengat Mukanya merah seperti kepiting rebus, malunya tidak kepalang Eng Ban Li berdehem beberapa kali, ucapnya dengan tertawa Wah, terik sekali sinar matahari, tiada air minum lagi Dalam keadaan demikian setiap orang tentu akan gopoh dan Sedikit-sedikit suka marah Ku kira lebih baik kita tutup saja peti mati dan tidur Ada persoalan apa boleh kita bicarakan petang nanti Coh liuh yang menjilat bibirnya yang kering dan pecah-pecah itu Katanya, betul, jika kita terus begini, mungkin aku pun tidak tahan lagi Belang, Kim Leng Chi yang pertama-tama merebahkan diri dan menutup peti matinya Segera Eng Ban Li menarik Pek lak berbaring Katanya, jangan terlalu rapat Beri peluang sedikit agar tembus cahaya Tio Sam menguap ngantuk Gumamnya, jika sekarang aku diberi semangkuk air Wah, biarpun aku harus menjual diri lagi juga tidak soal Oh Tio A juga menjilat bibirnya Omelnya dengan tertawa Jangan lupa, kau sudah pernah terjual satu kali Terjual satu kali atau dua kali kan sama saja Jawab Tio Sam dengan melotot Yang penting barang baik, kualitas tinggi Dijual berapa kali juga tetap laku Oh Tio A menghela nafas Ucapnya, syukurlah kau bukan perempuan Berbaring dalam peti mati sebenarnya tidak senak seperti yang dibayangkan Meski cahaya matahari tidak langsung menyinari Tapi rasanya seperti dipanggang Jauh lebih tersiksa Oh Tio A benar-benar tidak tahan lagi Ia mendorong tutup peti mati dan berduduk Dilihatnya Tio Sam sudah lebih dulu berduduk di sana dengan telanjang dada Sedang mengipasi tubuhnya dengan baju yang ditanggalkan Kiranya kau pun tak tahan Kata Oh Tio A tertawa Tio Sam menghela nafas Lalu katanya sambil menyengir Ya, aku benar-benar tidak tahan lagi Hampir saja ku kira diriku telah berubah menjadi ikan panggang Oh Tio A tertawa Katanya, orang yang suka memanggang terkadang juga perlu dipanggang Sudah terlalu banyak kau memanggang ikan Kau memang perlu mencicipi sendiri bagaimana rasanya kalau dipanggang Mendadak ia celingukan dan bertanya Hi, dimanakah si kutu busuk tua itu mungkin sudah tidur Jawab Tio Sam Selain orang mati, jika ada orang hidup yang dapat tidur dalam peti mati Maka orang itu tiada lain pasti si kutu busuk adanya Kata Oh Tio A Tio Sam tertawa geli, katanya Betul, biarpun di dalam kakus juga orang ini dapat tidur dengan nyenyak Oh Tio A memandang sekelilingnya Namun tiada setitik bayangan daratan yang terlihat Sinar matahari mulai suram Hari menjelang petang Tiba-tiba Tio Sam berkata pula Waktu berbaring di dalam peti mati tadi Ku renungkan apa yang telah terjadi Rasanya ada sesuatu yang tak ku pahami Urusan apa Coba katakan, biar ku beri petunjuk kepadamu Ujar Oh Tio A Bahwa Ting Hang hendak membunuh kita masih dapat dimengerti Tapi mengapa Heiko Atian juga dibunuhnya Kata Tio Sam Bukankah Heiko Atian komplotannya? Oh Tio A merabah hidungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh Bisa jadi tengah malam Heiko Atian telah memperkosanya Maka Ting Hang dendam kepadanya Kentut matmu Apa ini namanya petunjuk dan Prat Tio Sam dengan tertawa Awas, jika mulutmu tidak disikat lebih bersih Sekali tempo bisa kugunakan sebagai pispot tadah air kencingku Oh Tio A juga mengomel Mendadak seseorang menimrung Dua buah mulut busuk bergabung menjadi satu tentu saja lebih berbau daripada jamban Mana aku bisa tidur nyenyak lagi Maka Coh Liu Hiang lantas membuka tutup peti mati dan berduduk juga Telinga orang ini benar-benar lebih panjang daripada kelinci Harus hati-hati jika kau hendak mencaci maki dia Ujaroh Tio A dengan tertawa Coh Liu Hiang merauk air laut dan disiramkan ke tubuh sendiri Tiba-tiba ia berkata pula Sebabnya Ting Hang membunuh Heiko Atian Hanya ada satu alasan Alasan apa tanya Oh Tio A Setiap tahun sekali mereka mengundang dan mengantar tamu Dengan sendirinya memerlukan kendaraan air yang cukup Tutur Coh Liu Hiang Biarpun Heiko Atian sudah dibeli dan menjadi antek mereka Tapi apapun juga kan lebih bebas jika mereka mengendarai kapal sendiri Tio Sam manggut-manggut Katanya, betul Setelah Heiko Atian dibunuh Beberapa puluh kapal Cikeng Pang akan berubah menjadi milik sendiri Sedang Hiang Tian Hui adalah sahabat karib Heiko Atian Jika ingin membunuh Heiko Atian Harus membunuh Hiang Tian Hui dulu Oh Tio A juga manggut-manggut Katanya, betul Masuk di akal Tapi daerah operasi Cikeng Pang berada di lautan Sedangkan tamu udnangan mereka kebanyakan datang dari daratan Untuk pergi ke lautan harus melalui Tiang Kang Betul juga, kata Tio Sen Dan untuk melalui Tiang Kang kan harus mengerahkan kapal-kapal Di bawah pimpinan Bu Yang dan In Chiong Leong Sambung Choh Liu Hiang Makanya sebelum membunuh Heiko Atian Lebih dulu kedua tokoh bajak yang malang melintang di sungai panjang Tiang Kang Itu pun harus dibinasakan Oh Tio A merasa tidak paham Tanyanya, tapi Bu Yang Kian tidak mati Bahkan merangkap menjadi pemimpin kedua pang besar di sungai itu Siapa bilang Bu Yang tidak mati? Tanya Choh Liu Hiang Bukankah tempoh hari kita saksikan Bu Yang membunuh In Chiong Leong di restoran itu, kata Oh Tio A Orang itu adalah Bu Yang palsu, kata Choh Liu Hiang Palsu Oh Tio A menegas dengan melengat Ya, sebelumnya Ting Hang membunuh Bu Yang lebih dulu Lalu mencari seorang yang mirip gembong bajak itu untuk menyamar Choh Liu Hiang merandek sejenak Lalu menyambung pula Mereka sengaja menggunakan panah Bu Yang untuk membunuh kedua orang di tepi sungai Tujuannya supaya kita pun mengira Bu Yang belum mati Oh Tio A merabah hidung pula Katanya, tapi aku tidak mengerti Tempo hari waktu di restoran itu Kita tidak tahu bahwa Bu Yang itu palsu Sebab kita memang tidak berhubungan akrab dengannya Tapi seseorang telah mengenali kepalsuannya Oh, siapa dia tanya Oh Tio A In Chiong Leong, jawab Choh Liu Hiang Justru lantaran dia tahu Bu Yang itu palsu Maka dia tampak terperanjat Tapi, tapi kita tak dapat mengetahuinya Masa dia malah tahu kata Oh Tio A Sebab berita yang tersiar di Kangou memang tidak salah Selama beberapa tahun terakhir ini In Chiong Leong dan Bu Yang Dari lawan telah berubah menjadi kawan Sebab itulah dalam surat wasiat In Chiong Leong disebutkan Kedudukan Pangcu diwariskan kepada Bu Yang Ini pun suatu tanda bahwa hubungan In Chiong Leong dan Bu Yang sangat baik Bahkan percaya penuh kepadanya Oh Tio A merabah hidung pula Ucapnya sambil menyengir Bukan saja aku tidak mengerti Bahkan semakin bertambah bingung Mungkin In Chiong Leong sudah tahu Tinghang dan komplotannya bermaksud membunuhnya Maka sebelumnya dia telah meninggalkan surat wasiat Tutur Choh Liu Hiang Kedua orang yang mati terpanah di tepi sungai itu Memang betul anak buah In Chiong Leong Tapi lantaran dia dan Bu Yang sudah menjadi kawan baik Maka anak buahnya memang betul diperbantukan ke tempat Bu Yang Maksudmu? Bu Yang tahu kedua orang itu anak buah In Chiong Leong Tanya Oh Tio A Betul, sebab itulah saat di restoran sana Bu Yang palsu menuduh mereka sengaja diselundupkan ke tempatnya Maka In Chiong Leong tambah yakin akan kepalsuannya Coba uraikan lebih jelas lagi Pinta Oh Tio A Karena selama beberapa tahun terakhir ini In Chiong Leong sering bertemu Bu Yang Maka begitu berhadapan Segera In Chiong Leong melihat adanya kelainan pada Bu Yang palsu Yitma Kelumlah Ilmu dia sangat sukar mengelabdobi kenalan dekat Tapi penyamaran Ing Ban Li dapat mengelabdobi kau ujaroh Tio A Choh Liu Hiang tertawa Katanya, soalnya dia menyamar sebagai orang yang tidak kita kenal Pula bentuknya sangat aneh Apabila ada menyamar sebagai dirimu Sekali pandang saja dapat ku kenali dia Jika demikian Bukankah ilmu rias tiada gunanya lagi Kegunaan ilmu rias hanya untuk menutupi wajah aslinya sendiri Agar orang lain tidak dapat mengenalinya Tapi sama sekali tak dapat membuatnya berubah menjadi orang lain Jika In Chiong Leong tahu Bu Yang itu palsu Mengapa tidak dia bongkar saja waktu itu tanya Oh Tio A pula Sebab waktu itu Ting Hang berada di sampingnya Hakikatnya dia tak mendapat kesempatan untuk berbicara Cuma, cuma apa tanya Oh Tio A Akhirnya In Chiong Leong sempat memberi isyarat kepada kita Sayang, waktu itu kalian sama sekali tak menaruh perhatian Kira bagaimana dia memberi isyarat tanya Oh Tio A Dia sengaja mencukil metu ikan sehingga metu ikan itu jatuh ke piringku Maksudnya supaya kita tahu bahwa Bu Yang itu adalah hai bok kuncu Metu ikan dicampurkan dalam mutiara Kiasan orang palsu Oh Tio A menghela nafas gegetun Ucapnya deng tan tertawa Meski isyarat itu sangat bagus dan cerdik Tapi terlalu sulit untuk dipahami Jika mudah dipahami Tidak terhitung isyarat lagi Ujar Choh Liu Hiang Setelah mengetahui Bu Yang itu palsu Maka sebelum bertempur In Chiong Leong merasa dirinya pasti tak terhindar dari kematian Sebab itulah dia memberi isyarat agar kita tahu bahwa kematiannya sedikit banyak ada harganya Pantas waktu dia melangkah keluar Tampaknya dia sangat penasaran dan masgul Kata Tio Sen Ya, aku pun heran Padahal ilmu silat In Chiong Leong tidak banyak berselisih dengan Bu Yang Mana bisa sekali gebrak Bu Yang membunuhnya Kata Oh Tio A Ting Hang memperalat Bu Yang palsu untuk membunuh In Chiong Leong Lalu membiarkan Bu Yang palsu memimpin Sin Leong Pang Selanjutnya Hang Bwe Pang dan Sin Leong Nol Pang akan bergabung Semua kapal milik kedua Pang itu akan dapat dikuasai dan digunakan sesukanya Seluruh lembah perairan Tiang Kang juga akan berada di bawah pengaruh mereka Jika demikian Ting Hang benar-benar seorang tokoh yang mahalihai Akal sekali tembak dua burung berlangsung dengan sangat lancar dan juga keji Kata Tio Sen dengan menyesal Chiong Leong yang berpikir sejenak Katanya kemudian Jika tidak salah perkiraanku Mungkin Ting Hang tidak selihat itu Di belakang layar pasti masih ada pengemudinya yang jauh lebih liai dan menakutkan Tak peduli siapa orang ini Yang jelas kita tak dapat lagi melihatnya Ujaroh Tio A dengan menyengir Masih ada satu hal yang tidak kupahami Tiba-tiba Tio Sen berkata pula Hal apa tanya Chiong Leong Jika In Chiong Leong saja dapat mengenali penyamaran bui yang palsu itu Anak buah Hang Bwe Pang sendiri yang senantiasa berdampingan dengan Seng Ketua Masa tak dapat mengenalinya malah? Bukankah rahasia penyamarannya cepat atau lambat Pasti juga akan ketauankah salah Kata Choliu Hyang Pribadi bui yang terkenal sangat kering dan disiplin Setiap anak buah Hang Bwe Pang sangat patuh dan setia padanya Di samping rasa hormat dan segan Siapa yang berani mengawasi dia dengan cermat betul juga Kata Tio Sen setelah berpikir Urusan yang membingungkan Bilo A diserahkan kepadamu Semuanya akan berubah menjadi jelas dan beralasan Choliu Hyang menghela nafas gegetun Katanya, urusan ini sebenarnya sangat ruwet dan juga misterius Sedikitnya menyangkut tujuh atau delapan persoalan Bila sedikit kurang cermat saja pasti suka memecahkannya Sungguh aku tidak tahu care bagaimana kau memecahkan persoalan ini Apakah bentuk otakmu berbeda dengan orang lain Kata Oh Ti Ho A Choliu Hyang tertawa Katanya, sebenarnya ada juga beberapa bagian yang tak dapat ku pecahkan Tapi setelah ku renungkan ketika berbaring di dalam peti mati tadi Sedikit demi sedikit dapatlah ku gabung lalu ku pecahkan seluruhnya Kiranya peti mati ini mendatangkan inspirasi bagimu Kata Oh Ti Ho A dengan tertawa Ini pun ada betulnya Ujar Choliu Hyang sungguh-sungguh Jika orang ingin mencari sesuatu tempat tenang untuk memikirkan sesuatu Maka di dalam peti mati adalah tempat yang paling ideal Oh, masa kata Oh Ti Ho A Sebab seseorang bila sudah memujur dalam peti mati Maka akan terasa dirinya terputus hubungan sama sekali dengan dunia ramai Akan berubah tenang tenteram Banyak hal yang tak pernah terpikir akan timbul pada saat demikian Banyak urusan yang mestinya sudah terlupakan akan terbayang semuanya Jika demikian Seharusnya si Oh Oh sepanjang hari berbaring di dalam peti mati saja Sebab yang dia minum sesungguhnya terlalu banyak dan yang dipikirkannya terlalu sedikit Oh Ti Ho A melotot sekejap Katanya sambil mengerut kening Memang ada suatu hal yang belum dapat ku pecahkan Apakah mengenai peta itu tanya Choliu Hyang Betul, sebelum ajalnya In Chiong Leong Yang dia memberikan peta itu juga kepadamu Ku yakin peta itu pasti menyangkut suatu urusan maha penting Betul tidak betul, jawab Choliu Hyang Akan tetapi yang terlukis di peta itu hanya gambar kalong melulu Ujar Oh Ti Ho A dengan menghela nafas Ku kira pada gambar kalong itulah terletak kunci rahasianya Pasti mengandung arti yang sangat dalam Ucap Choliu Hyang setelah berpikir Dan sudah dapat kau pikirkan belum tanya Oh Ti Ho A Belum, jawab Choliu Hyang cepat dan tegas Maka tertawalah Oh Ti Ho A, tampaknya dia hendak berolok-olok pula Mendadak terdengar seseorang berseru, ku tahu arti gambar kalong itu Waktu semua menoleh, yang bicara kirianya adalah Kim Lenci Tio Sam tertawa, bisiknya, kiranya telinganya juga cukup panjang Anggota badan perempuan memang ada dua yang lebih panjang daripada lelaki Satu di antaranya adalah telinga, kata Oh Ti Ho A Dan yang satu lagi, tanya Tio Sen Lidah, jawab Oh Ti Ho A Dia berkata dengan suara tertahan Sebab waktu itu Kim Lenci sudah bangun berduduk dari peti matinya Sejak Nona itu bersikap kasar kepada Pek La Aneh, sikap Oh Ti Ho A terhadap Nona itu menjadi jauh lebih halus Nona Kim tahu arti yang terkandung pada gambar kalong itu Tanya Choliu Hyang Ehem, kini Lenci mengangguk Matanya kelihatan rada bendol seperti habis menangis Gambar kalong itu apakah melambangkan satu orang Tanya Choliu Hyang pula Bukan, tapi melambangkan tempat Jawab Kim Lenci Tempat Choliu Hyang menegas Tempat apa itu Pian Hok Tu Pulau Kalong, di mana terletak gua emas Itulah namanya Pian Hok Tu Tutur Kim Lenci Terbeliak Matu Choliu Hyang serunya Jika begitu, garis-garis melengkung pada peta itu melambangkan air laut Dan lingkaran itu melambangkan matahari Menunjukkan arah ke Pulau Kalong itu Tukas Tio Sen Oh Ti Ho A juga lantas berseru Kalau begitu, asalkan kita mengikuti arahnya Kita akan menemukan Pulau Kalong itu Dan asalkan dapat menemukan Pulau itu Segala persoalan pun akan dapat dipecahkan Tapi mungkin setiba di Pulau itu Persoalan dirimu juga sudah dapat dibereskan seluruhnya Jengek Kim Lenci Apa artinya ucapanmu tanya Oh Ti Ho A Tapi si Nona diam saja tanpa menggubrisnya Kalau orang sudah mati tentu segala persoalan menjadi beres Begitu bukan maksud Nona Kim Kata Chow Liu Hiang Akhirnya Kim Lenci mengangguk juga Katanya, dahulu setelah berada di lautan lepas Selama 5-6 hari berlayar baru kucapai Pulau Kalong Sekarang biarpun kita menumpang kapal yang lebih besar Sedikitnya juga perlu berlayar selama 3-4 hari Apalagi sampai di sini dia tidak melanjutkan lagi Akan tetapi bagaimana maksud ucapannya itu cukup jelas Matelumlah, sekarang mereka hanya berakitkan peti mati Saya umpama dapat berlayar dengan lancar Tiada hujan, tiada badai Juga tak kehilangan arah Sekalipun mereka bernam orang baja dan sanggup mendayung terus-menerus Katakanlah mereka dapat menempuh perjalanan dengan kecepatan maksimal Paling sedikit juga diperlukan waktu 7-8 hari Padahal masih harus disoalkan makanan dan minum air Dapatkah mereka bertahan selama 7-8 hari? Oh tiho aku cek-ku cek hidungnya dan berkata 7-8 hari tanpa makan mungkin masih tahan Tapi tanpa minum siapapun pasti tak sanggup Jangankan bertahan 7-8 hari sekarang pun aku sudah kehasan setengah mati Ujar Tio Sam menyengir Mungkin disebabkan mulutmu terlalu banyak bergerak Maka juga cepat haus Jenge Oh tiho A Tio Sam menarik muka jawabnya Mati kehasan adalah urusan kecil Mati konyol membuat penasaran biarpun mati kehasan Mulut tetap harus kugunakan untuk bicara Saat itu Eng Ban Li sedang memandangi langit Tiba-tiba ia berkata dengan tertawa Mungkin kita takkan mati kehasan Sebab apa tanya Oh tiho A Eng Ban Li tersenyum Senyuman kecut Katanya perlahan Langit seperti makin rendah Mungkin selekasnya akan hujan angin Langit memang terasa sangat rendah Awan tebal seakan-akan hendak menindik di atas kepala mereka Maka mendadak mereka merasa hawa udara sangat menyesakan Hingga hampir tak dapat bernapas Tio Sam menengadah memandang cuaca Alisnya berkerut rapat Katanya Ya, tampaknya seperti mau hujan angin Hujan angin atau hujan badai Tanya Oh tiho A Baik hujan angin biasa atau hujan badai Kita tetap sangat sukar bertahan Jawab Tio Sam menunduk Semua orang termenung Tanpa terasa sama menunduk memandangi peti mati yang diduduki itu Peti mati terbuat dari kayu jati Buatannya sangat kukuh Sebab itulah sampai sekarang tiada yang bocor Tapi peti mati tetap peti mati dan bukan kapal Bila mana terjadi angin badai Keenam peti mati itu pasti akan terdampar berantakan oleh gelombang laut Tiba-tiba Oh tiho A tertawa Katanya Kita kan punya seorang ahli pikir di sini Urusan apapun pasti dapat dihadapinya Kenapa kita mesti khawatir? Dia berharap orang lain akan ikut tertawa Tapi ternyata tiada seorang pun yang tertawa Dalam keadaan demikian Biarpun dia adalah seorang badut yang paling jempolan Barangkali tiada seorang pun yang mau menikmati lawakannya Lawakannya itu tiada sesuatu yang menggelikan Sebab setiap orang tahu Choh Liu Hiang bukan dewa menghadapi manusia mungkin bisa selalu menang Tapi menghadapi Tian, menghadapi alam sama saja Ia pun tidak berdaya sama sekali Sang suria entah sejak kapan sudah tertelan oleh samudera raya Cuaca menjadi gelap bulita Hanya sepasang metu Choh Liu Hiang saja yang masih berkelip-kelip Oh tiho A tidak tahan Ia buka suara pula Apakah sekarang kau sudah mempunyai sesuatu jalan keluar Sekarang aku memang punya suatu gagasan Jawab Choh Liu Hiang dengan tenang Tentu saja oh tiho A kegirangan Cepat ia berseru Bagus Lekas katakan Bagaimana gagasanmu Supaya semua tahu Tunggu Kata Choh Liu Hiang singkat Oh tiho A melengak segera ia berteriak pula Tunggu Inikah gagasanmu Choh Liu Hiang menghela nafas gegetun Ucapnya Ya, hanya inilah gagasanku Betul, tiada jalan lain Terpaksa kita hanya dapat menunggu saja Tukas Eng Ban Li Dalam keadaan demikian memangnya siapa yang mampu mengemukakan gagasan lain Habis apa yang hendak ditunggu teriak oh tiho A Tunggu kematian Choh Liu Hiang dan Eng Ban Li diam saja Biasanya kalau diam berarti membenarkan Oh tiho A jadi melengak sendiri Tiba-tiba ia merebahkan diri dan bergumam Baiklah, jika harus tunggu kematian Paling sedikit kita harus menunggu dengan rileks Nah, kenapa kalian tidak berbaring saja Rasanya orang menunggu kematian tidak dapat dialami oleh setiap orang Sampai jumpa di video selanjutnya